Intro Perkenalkan, nama saya Rizal Firmansyah dari DRC Farm Bujonegoro dan juga Robana Team. Di sini saya adalah seorang pelaku usaha pengembangan ternak, khususnya ayam. Ayam yang saya kembangkan di sini adalah ayam hobi, khususnya untuk ayam yang diturunkan ke kontes dan berbagai lomba. Di sini saya akan menjelaskan dalam hal pemberian pakan dan juga apa pakan yang saya pakai. Hampir semua merek dan juga hampir dari semua produk dari berbagai pabrikan itu sudah saya coba. Akhirnya pilihan kami yang terbaik dan menurut kami itu yang paling bagus dan bisa menunjang untuk pertumbuhan ayam kami. Akhirnya kami menjatuhkan pilihan untuk dua produk yang diproduksi oleh PT. Caronfokpan Indonesia. Yaitu pakan untuk ini start usia 0 hari hingga usia 2 bulan kami menggunakan pakan A591K. Lalu dilanjut usia masuk 3 bulan menggunakan pakan A592K. Ini untuk membentuk memori dan juga berbagai sel yang penting untuk ayam hobi dan juga ayam kontes. Lalu kita lanjutkan setelah berbagai memori dan juga sel tersebut itu terbentuk dengan sempurna tinggal pengembangannya. Lalu pengembangan tersebut dilanjutkan dengan pakan A592K. Ini juga produk dari PT. Caronfokpan Indonesia. Jadi kedua produk ini sifatnya berkelanjutan. Jadi setelah kita ayam usia 0 hingga 2 bulan itu, kita kasih pakan A591K. Lalu dilanjut dengan A592K. Berbagai manfaat dari pakan PT. Caronfokpan Indonesia ini tentunya adalah untuk pertumbuhan tulang, otot, bulu, dan juga pertumbuhan fisik. Tentunya dua pakan produksi PT. Caronfokpan Indonesia sangat mendukung pertumbuhan ayam-ayam kami. Kenapa kita terus pakai pakan produksi PT. Caronfokpan Indonesia ini? Dikarenakan pembeli puas, di mana ayam-ayam yang kita hasilkan ini pertumbuhannya di atas rata-rata ayam pada umumnya. Yang memakai pakan selain produksi PT. Caronfokpan. Salam dari kandang DRC Robana untuk PT. Caronfokpan Indonesia. JOS!